Hasil autopsi bocah yang tewas dibanting ayah kandungnya sendiri. Korban mengalami patah pada tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi kini telah menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan tim forensik rumah sakit Polri Kramatjati. Awan bocah 10 tahun itu mengalami kekerasan tumpul pada bagian dahi kiri yang mematahkan tulang tengkorak. Serta mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Kurniawan yang sehari-hari dipanggil Awan ternyata seorang penyandang disabilitas dan diketahui hiperaktif. Saat kejadian, anak 10 tahun itu diadukan kepada ayahnya lantaran menabrak anak tetangga. Kesumat baru saja bangun tidur. Usman gelap mata menyiksa anaknya. Kepat kekerasan tumpul pada dayi kiri yang mematahkan tulang tengkorak. Serta mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Kemudian yang menyebabkan kematian adalah pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Sebelumnya, dari rekaman kamera pengawas serabu lalu, saat kejadian, Usman menendang hingga membuat korban terjatuh. Tak berhenti, Usman malah mengangkat awan, kemudian membanting korban hingga terkulai lemas. Pelaku kemudian membopong korban masuk ke rumahnya. Polisi pun kini telah menetapkan Usmanto, ayah kandung korban, sebagai tersangka. Saat ini, pelaku pun telah ditahan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.